Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai property lovers kembali lagi di channel properti asyik channel yang menyajikan informasi seputar properti asyik dan menarik kali ini saya akan mereview sebuah rumah mungil minimalis lengkap dengan furniturnya tetapi sebelum kita melihat ke dalam jangan lupa untuk support channel ini dengan like share komen dan subscribe ya oke property lovers rumah ini disebut mungil dan minimalis karena berada di lahan seluas kurang lebih 50 meter saja kecil sekali memang sempit tapi rumah ini bisa dibuat untuk ukuran bangunan tipe 36 dua kamar tidur dan lengkap dengan furniturnya Oke dan ini tampilan luarnya minimalis ini karpotnya juga cukup memanjang ke belakang kurang lebih sekitar dua setengah kali 6 meter dengan kanopi jaringan rangkanya dan galvalum ya terasnya sempit memang karena lahannya tadi hanya sekitar 50 meter saja tapi mari kita lihat bagaimana isi dalam rumah ini nah ini dia rumah yang yang meskipun kecil minimalis tetapi di dalamnya terlihat wah ya dengan banyak sekali hiasan dari mulai lampu gantungnya kemudian juga furniturnya juga menarik sofa jadi ruang tamu ini menyatu dengan sekaligus yang harus menjadi ruang keluarga sudah ada satu set kursi dengan stolernya kemudian juga ada wallpaper dan hiasan dinding kita tidak lupa juga di pojok ditempatkan pas bunga artifisial ya dan di samping ruang utama ini ditempatkan di kanan kirinya ada dua kamar tidur ini kamar ini ukurannya sekitar dua kali dua koma delapan atau hampir tiga meter ya ya cukup lah untuk kamar tidur ya walaupun mungkin tidak begitu lebar nah kamar yang satu satu lagi juga ukurannya sama dan disana sudah disediakan kasur beserta juga kemudian ada beberapa hiasan untuk melengkapi kamar ini nah kamar ini langsung memiliki akses jendela ke luar dan dari kamar ini antara kamar dua kamar ini diletakkan kamar mandi ukurannya mungkin sekitar kurang lebih satu kali dua meter ya dan di kamar mandi ini juga ditempel beberapa wall sticker untuk menambah nilai estetisnya sekarang kita akan menuju ke area dapur nah buat property lovers yang belum subscribe yuk segera klik like dan subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya biar selalu mendapatkan update informasi dari channel ini oke ini dia area dapurnya ukurannya kurang lebih dua kali hampir satu setengah ya cukup lah untuk aktivitas memasak meskipun tidak terlalu luas dan area dapur ini sudah dipasang gorden carpet kemudian juga dindingnya juga sudah dipasang wallpaper dan beberapa alat memasak setarak ya dan hiasan dinding sehingga dapur ini meskipun kecil tetapi menarik dan inilah dia rumah yang mungil dan ternyata meskipun lahannya tidak begitu luas hanya 50 meter tetapi bisa dibuat rumah yang cukup untuk pasangan muda keluarga kecil ya oke property lovers itu dia review kita kali ini terima kasih semoga menginspirasi untuk property lovers ya sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh